Intro Ingin punya anak sebelos dari Reino Barak, Sheriniba tak tau malu Spill ukuran Mr. B suami Jadi bagian favorit kayak semurai panjang dan juga kokoh Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan rumah tangga Sherini dan Reino Barak seakan tak pernah luput dari pemberitaan Kendati sudah tak seaktif dulu di panggung hiburan Sherini masih aktif memperlihatkan keharmonisan Dari rumah tangganya bersama Reino lewat media sosial Sudah 4 tahun menikah Sherini dan Reino Barak hingga kini masih menantikan Kehadiran buah hati pertama mereka Bukan hanya Sherini dan Reino saja, keluarga mereka juga sama halnya Menantikan kehadiran anak dari kedua sejoli tersebut Bicara soal momongan, Sherini sempat mengungkap keinginannya Untuk memiliki 11 anak dengan Reino Barak Ya pasti jadi apapun itu kan 80% usaha 20%-nya doa itu saja 13 anak, enggak lah kan waktu tradisi di Jepang itu Ditanya mau berapa? Ya saya bilang 2 atau 3 Tapi kalau istri, saya yang bilang mau 11 Biar bisa Sherini Football Club katanya Ungkap Reino Barak Kendati belum memiliki momongan hubungan Sherini dan Reino Kian romantis dan juga harmonis Beberapa waktu lalu, Sherini pernah buka-bukaan soal kehidupan rumah tangganya Terutama soal urusan rencengnya dengan sang suami Pelantun sesuatu itu tak ragu mengungkap bagian tubuh Reino Yang begitu disukainya, hal itu diungkap Sherini Dalam Youtube SCTV beberapa waktu lalu Saat itu, Sherini menjawab pertanyaan dari netizen Yang dibacakan oleh Rafi Ahmad sebagai host Bagian tubuh suami yang jadi favorit Sherini Tanya Rafi Ahmad Tanpa berpikir panjang, Sherini langsung menjawabnya Mengejutkannya bukan langsung menyebut anggota tubuh yang dimaksud Sherini justru memberikan jawaban yang terkesan ambigu Dimana Sherini seakan tak malu menyinggung soal ukuran Mr. P. Reino Barak Samurai ya kan, kan dia juga orang Jepang Ungkap Sherini yang langsung disambut tawa oleh Rafi dan Andika Pratama Tak ingin banyak orang salah paham Sherini buru-buru memberikan penjelasan terperinci Maksudnya kalau orang Jepang itu Ibaratnya dia kokos seperti pedang, kekeh dan juga panjang Samurai itu simbol dari laki-laki mantap dan gagah gitu Tukas Sherini Gendati mengaku suami sebagai pria yang sangat gagah Sherini justru belum dikaruniai momongan hingga saat ini Sherini dan Reino memilih bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!